Jeep, dengar namanya langsung kan berbinar mata lu. Tapi Jeep yang dulu mah beda sama yang sekarang. Nah kalau dulu tuh Jeep mobil perang, jagoan off-road, dekil lagi. Tapi sekarang Jeep mentereng Jack, parkirnya aja di Vale. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita tanya sama bos Jeep Indonesia langsung. Semua kita tanya, yuk! Bro Dhani! Sehat ya? Alhamdulillah sehat, bro. Jody gimana? Sehat juga. Alhamdulillah. Cuman waktu hari gue bingung dah. Kenapa nama 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 nama? Aduh, gue tadi iseng-iseng nanya pajaknya, ampun. Shalawatin kata. Insya Allah ya? Insya Allah. Oke Bro Dhan, gue mau nanya ini nih. Kan kalau ngomong soal Jeep ya, Jeep kan namanya kalau zaman dulu kan buat perang tuh. Nah. Nah sekarang jadi kayak begini-begini, gue bingung. Sampai tadi ke bawah gue bilang, aduh yang sampe di wuduh aksesorisnya gitu. Jadi gimana ceritanya? Evolusinya? Evolusi. Jeep itu kan dari GP. General Purpose. Oke. Lahirnya tahun 1941. Berarti pada saat kondisi perang dunia. Kedua. Nah ada permintaan untuk digunakan untuk kendaraan militer. Oke. Angkutlah bazoka. Waktu itu tuh. Angkut bazoka, tentara, semualah sebagai logistik. Istirahat transport untuk senjata, orang, peluru dan lain-lain. Jeep yang paling pantas saat itu? Jeep terkenalnya di situ. Medan yang pada saat itu tidak bisa dilalui normal kendaraan. Suri-suri buatan mana itu ke awalan? Amerika. Jeep itu adalah brand. Wrangler adalah tipe. Oh gitu. Rubicon adalah varian. Oh. Tapi di Indonesia varian ini lebih kuat dibandingkan nama brandnya Jeep. Oh iya. Orang bilang Jeep pasti nanya Jeep apa. Oh iya. Tapi kalo nama Rubicon ada pasti Wrangler. Tuh. Tadi sampe detik ini 4x4 dia lah udah juaranya. Dia juaranya. Kaga ada lagi nih. Ya maaf-maaf nih Bro Dan. Iya kan? Kalo sering golet sekarang Jeep kagak ada di lumpur. Adanya di tempat vale. Ya kan? Tempat-tempatnya eksklusif. Itu gimana ceritanya? Ya itulah. Jadi karena evolution semakin tinggi terus ada permintaan juga cater bahwa Jeep ini masuk ke segmen premium. Oke. Nah segmen premium tentu dari kualitas, build kenyamanan, teknologi yang disadangkan di kendaraan Jeep Wrangler. Ini yang menjadi ikon lah di Indonesia ini. Atau tipe-tipe yang lain. Sehingga kita sering melihat di mall. Di valet, di hotel dan lain-lain. Tapi ada strong community. Jeep di Indonesia yang valenya mereka, ya mereka lakukan sendi ke dalam hutan. Pake ginian. Pake ginian. Agak sayang. Enggak. Nah Brodan, ini kalau ini tipenya apa nih? Nah. Ada bugnya tuh. Ya. Ini sebenarnya dulu pernah dibuat ya. Tahun 70 atau 60-an. Double cabin atau waktu itu masih belum double cabin. Jadi pick up namanya Gladiator. Nah ini basisnya sama seperti Wrangler. Oh itu? Wrangler yang ini. Oh Wrangler ini. Yang ini. Cuman ini engine-nya 2 liter. Yang ini 3,6. Oke. Nah jadi ini juga tetep. Ini lebih spesifik orang yang pengen offload tapi membawa tenda di belakang. Dan lain-lain. Ini lebih ke hobi lah. Oke oke oke. Kalau dilihat valet mungkin akan jarang. Iya iya iya. Jarang. Nah kalau yang mau di valet yang satu lagi ini. Nah ini nih. Ini bisa dibilang SUV gak? Ini SUV all the time. Ya. Ini varian luxury dalam artian mau ganteng-ganteng. Ini sayang mau dibawa ke tempat offroad. Oh iya. Nah ini mungkin kekondangan. Walaupun tetep 4 kali 4 ya? Tetep tangguh juga. Tetep tangguh juga ya. Tapi memang ada limitation-nya lah ini. Oke. Ada limitation dibandingkan dengan Wrangler gitu. Oh. Kebetulan nih. Sebenernya ini pertanyaannya gue lebih ke ini. Kan kita kan naunan kayak gini. Apalagi tadi mandi lumpur gak lah macem. Harus wangi dong. Nah. Mobil udah wangi badan udah wangi gimana. Tentu. Kali itu mencerminkan. Gini kan mereka premium kepribadian. Kita kan juga ada temen-temen di offroad itu kan gak selalu sendiri. Jadi ada co-drivernya. Oke. Malah ada ikut keluarga. Oh iya. Kena panas. Lumpur dan lain-lain. Nah kita ya untuk mengakali kalo dari rumah kan kita udah pake wangi-wangian nih. Pasti iya. Tapi di tengah jalan panas, terik dan lain-lain. Nah kita selalu sedia sesuatu yang ya body splash lah. Oh body splash. Body splash. Body splash. Jadi agar kita seger terus. Seger terus. Wah. Jadi tetep. Mungkin agak kotor. Tapi tetep keliatan ganteng. Wangi. Wangi. Dan segar lah tentunya. Kayak lu lah pokoknya. Rayo your skin matte.